Hai di popometer ini menunjukkan 14,3 kalau kalau mesin digas atau dikeper nah ini bisa lebih ya over ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan teman-teman saya jokorit ah oke kali ini saya akan membagikan tutorial tahu cara ngecek kiprok motor yang rusak temennya jadi saat ini saya mempunyai kendala yaitu kiprok motor saya ini lagi bermasalah atau rusak jadi saya sekalian membagikan tutorial ini kepada teman-teman atau subscriber saya Oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa loncengnya dan kalau ingin pertanyaanya silakan di tulis di kolom komentar temennya Oke langsung saja temennya intinya ya Oke pada intinya pertanyaannya yaitu kiprok yang bermasalah itu saya sudah menemukan ciri-cirinya yaitu kiprok tersebut atau kiprok yang rusak ini tadi tandanya overvoltage ya temen-temen ya atau overcharger ya jadi saat mesin nyala itu bisa kalau yang motornya yang sudah dipasang voltmeter lebih muda lagi temen-temen ya jadi yang belum pasang voltmeter kemungkinan di ceknya pakai AVO ya bisa kalau ada voltmeternya bisa lah di cek ya di voltmeternya temen-temen jadi pada saat mesin nyala itu voltmeter menunjukkan sampai 14 lebih temen-temen jadi itu berbahaya ya buat motor temen-temen ya karena membahayakan terutama aki bisa meledak atau overcharge ya kondisian yang berlebihan terus kedua bisa merusak CDI CDI terus apa ya klistrikannya yang lain ya temen-temen ya terutama lampu-lampu itu kalau over klistrikannya atau volt voltasenya cover itu bisa membahayakan pada motor bisa konsult juga ya temen-temen ya jadi seperti itu temen-temen ya itu tandanya kiprok temen-temen rusak jadi cara mengejaknya itu mudah itu bisa pakai AVO bisa pakai voltmeter voltmeter ya dan caranya itu nanti saya bikinkan tutorial lagi ya temen-temen ya saya di video ini cuma memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda voltmeter di video ini saya hanya membagikan ciri-ciri kiprok yang rusak temen-temen ya ya seperti tadi kiproknya kita tes langsung ya kita nyalain motor dulu oke motor udah menyala jadi kayaknya kiprok saya lepas dulu ya di angka 12,7 volt kita pasang langsung ya oke kiprok sudah terpasang nah di komputer ini menunjukkan 14,3 kalau kalau mesin digas atau di keber nah ini bisa lebih ya over ya over voltage atau over charge ya nah ini kemungkinan bisa merusak aki temen-temen lagi motor ya dan bisa merusak kelistrikan yang lain termasuk DPI atau aki ya atau lampu ya temen-temen ya coba saya lepas dulu saya lepas ini polimeternya menunjukkan 14,8 jadi kendala kiprok rusak itu ya itu tadi over charge atau over voltage dan bisa merusak lagi ya temen-temen ya agi poros karena itu tadi ya cek kiprok terus gilisirkan pada spool juga bisa pengaruh bisa di cek dulu gilisirkan spoolnya terus yang kedua gilisirkan spoolnya ini saya pakai kiprok yang bermasalah sudah temukan untuk cara ngecek kiproknya di video selanjutnya nanti ya karena ini terlalu kepanjangan videonya jadi tonton di video selanjutnya oke dan yang belum subscribe silahkan subscribe temen-temen ya dan sampai jumpa di video selanjutnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax